Saya berbicara langsung kepada rakyat, rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buku tebal dan langka ini dicetak ulang hingga 4 jilid dalam jumlah yang tidak banyak dan langsung terjual habis di pasaran. Nasionalisme, Islamisme, dan Marsisme adalah asas-asas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Apakah rasa nasionalisme yang oleh kepercayaan akan diri sendiri itu begitu gampang menjadi kesombongan bangsa dan begitu gampang mendapat tingkatnya yang kedua, ialah kesombongan ras. Walaupun paham ras ada setinggi langit bedanya dengan paham bangsa oleh karena ras itu adalah suatu paham biologis, sedang nasionalitet itu suatu paham sosiologis. Apakah nasionalisme itu dalam perjuangan jajahan bisa bergandengan dengan Islamisme yang dalam hakikatnya tiada bangsa dan dalam lahirnya dipeluk oleh bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam ras. Apakah nasionalisme itu dalam politik kolonial bisa rapat diri dengan Marsisme yang internasional-interasial itu? Banyak nasionalis-nasionalis kita yang lupa bahwa orang Islam dimanapun juga ia adanya, di seluruh darul Islam menurut agamanya, wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang ditempatinya. Nasionalis-nasionalis itu lupa bahwa orang Islam yang sungguh-sungguh menjalankan keislamannya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. Inilah nasionalisme Islam. Sempit budi dan sempit pikiranlah nasionalis yang memusuhi Islamisme serupa ini. Adakah pula keberatan kaum nasionalis sejati bekerja bersama-sama dengan kaum Marsis oleh karena Marsisme itu internasional juga? Ia lupa bahwa asal pergerakan Marsis di Indonesia atau Asia itu juga merupakan tempat asal pergerakan mereka. Islam yang sejati tidak mengandung asas anti-nasionalis. Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Hendaklah Islamis-Islamis itu ingat bahwa pergerakannya yang anti-kafir itu pastilah menimbulkan rasa nasionalisme. Oleh karena golongan-golongan yang disebutkan kafir itu adalah kebanyakan dari lain bangsa, bukan bangsa Indonesia. Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang layak bukanlah Islamisme yang sejati. Islamisme yang demikian itu adalah Islamisme yang kolot, yang tak mengerti aliran zaman. Demikian pula kita yakin bahwa kaum Islamis itu bisalah kita rapatkan dengan kaum Marsis. Walaupun pada hakikatnya dua pihak ini berbeda asas yang lebar sekali. Islamisme yang sejati itu ada mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis. Walaupun sosialisme Islam itu berasas spiritualisme dan sosialismenya Marsisme itu berasas materialisme. Kaum Islam tak boleh lupa tentang riwayat menurut asas materialisme inilah yang seringkali menjadi petunjuk jalan bagi mereka tentang soal-soal ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit. Mereka tak boleh lupa bahwa metode historis materialisme menerangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di muka bumi ini adalah metode menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang adalah amat berguna bagi mereka. Kaum Islamis tidak boleh lupa bahwa kapitalisme, musuh Marsisme itu adalah jalan musuh Islamisme juga. Islamis yang fanatik dan memerangi pergerakan Marsisme adalah Islamis yang tak kenal akan larangan-larangan agamanya sendiri. Taktik Marsisme yang sekarang adalah berlainan dengan taktik Marsisme yang dulu. Taktik Marsisme yang dulu sikapnya begitu sengit, anti-kaum kebangsaan dan anti-kaum keagamaan. Begitupun dengan teori Marsisme juga sudah berubah pula. Perubahan taktik dan teori itulah yang menjadi sebab kaum Marsis terutama di Asia malahan menyokong pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh. Maksud tulisan ini ialah membuktikan bahwa persahabatan dan persatuan bisa tercapai di antara ketiganya. Bolehkah kita berdiam saja membiarkan kemelaratan yang sekarang ini sampai emigrasi terjadi sendiri? Bolehkah kita tidak berusaha meringankan penghidupan rakyat itu dan tidak melalui segenap jalan yang wajib kita lalui? Tidak. Riwayat emigrasi mengajarkan pada kita bahwa emigrasi itu hanyalah bisa terjadi jikalau segala sumber penghidupan di negeri sendiri memang sudah tertutup sama sekali adanya. Dari jauh kita telah mendengar Insinyur J bertanya, Dimanakah tinjumu? Dimanakah kekuatan yang menghancurkan segala hal yang melawan? Kita pun bertanya padanya, Dimana tinjumu Tuhan? Jikalau modal-modal asing di Sumatera itu menjadi kuat dan kuasa lantaran sokongan Tuhan dengan kaum buruh tanah Jawa yang beratus-ratus ribu itu? Kita yakin bahwa obat yang semanjur-manjurnya bagi penyakit overbevulking ini ialah melakukan perbaikan-perbaikan cara pertanian dan perbaikan cara pertukangan dan berdirinya suatu industri Indonesia dengan modal Indonesia yang sekokoh-kokohnya. Apakah pengajaran yang harus kita ambil dari pembuangan kawan kita Cipto Mangungkusumo? Apakah cermin yang diperlihatkannya? Pertama-tama caranya kawan Cipto menjalankan pembuangan ini adalah mengajarkan pada kita bahwa ikhtiar membikin indahnya hari kemudian itu ialah bukannya ikhtiar yang gampang dan ringan akan tetapi ikhtiar yang susah payah dan berat suatu ikhtiar yang tak sudi akan penyerahan diri yang setengah-setengah suatu ikhtiar yang menuntut penyerahan segenap kita punya diri segenap kita punya nyawa Cipto Mangungkusumo telah menunjukkan jalan dalam caranya mengabdi pada rakyat dan bangsa itu Ia menuntun, ia memberi contoh walaupun ia menderita kesengsaraan rejeki walaupun ia merasakan kemelaratan yang terjadi oleh matinya ia punya perusahaan tabib Maka dengan roman muka yang tersenyum ia memikul segenap beban yang ditimbunkan di atas pundaknya oleh pengabdiannya kepada rakyat dan bangsanya Insinyur Abars yang kita semua mengenalnya sebagai salah seorang penyebar benih marsisme di Indonesia yang berhubung dengan aksi revolusioner pada tahun 1917 dikeluarkan dari jabatan guperman yang sudah enam tahun ini tidak boleh menginjak Indonesia yang sesudah jatuhnya ia punya eksterning lantas masuk dalam dinasnya pemerintah Soviet Insinyur Abars belum selang berapa lama menulis sebuah karangan dalam beberapa surat kabar dengan ini menunjukkan bahwa ia kini oleh pengalaman-pengalamannya di negeri Rusia sudah bertobat dari faham-faham yang bertahun-tahun menyerapi budi akalnya yaitu komunisme Berkali-kali ia dalam tulisannya itu memperingatkan kita janganlah kita mendekati komunisme bahwa apa-apa yang ia alami di Rusia itu hanyalah kekalutan dan kesengsaraan saja akan tetapi Insinyur Abars hanya menyebutkan jeleknya dan bangkrutnya pemerintahan komunis saja dan ia tiada satu perindahan atau penghargaan sama sekali atas majunya perguruan di Rusia majunya pendidikan badan majunya pendidikan nasib kaum Yahudi dan lain sebagainya yang juga sudah diakui terang-terangan oleh lawan-lawannya paham komunisme itu Akan tetapi bagaimanakah sikap kita kaum nasionalis terhadap sosialisme atau komunisme itu dalam umumnya? Sosialisme sosial demokrasi Komunisme adalah suatu reaksi suatu paham perlawanan terhadap pada kapitalisme suatu paham perlawanan yang dilahirkan oleh kapitalisme juga Ia adalah anaknya kapitalisme tetapi ia adalah pula suatu kekuatan yang mencoba menghancurkan kapitalisme itu juga Indonesia pun tak akan hindar daripada jurusan-jurusan atau tendens-tendens yang dilalui negeri-negeri lain Indonesia oleh karena itu juga tak luput mengenali pengikutnya kapitalisme itu Suatu pergerakan yang berasaskan sosialisme atau komunisme sebagaimana yang memang sudah kita alamkan permulaannya pula Muhammad Hatta Abdul Majid Joyo Adiningrat Mister Ali Sastro Amijoyo dan Muhammad Nasir Datuk Pamuncak empat nama orang muda pemimpin perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang di dalam pengabdiannya terhadap ibu Indonesia di dalam usahanya memimpin suatu perhimpunan yang mengejar kemerdekaan tanah air dan bangsa harus memiklu cobaan dengan ketetapan hati dan kegagahan sikap digeledah rumahnya berkali-kali ditahan di dalam penjara berbulan-bulan dituntut di muka hakim di dalam bulan puasa bulan perdamaian didakwa melanggar artikel 131 hukum siksa negara Belanda dituduh menghasut berontak pada kekuasaan Belanda dari saudara-saudara kita itu rakyat Indonesia mendapat pengajaran dan berhangatkan hati melihat sikapnya oleh karena itu saudara-saudara majulah maju maju lagi di atas jalan yang kita lalui semua maju lagi di atas jalan ke arah kemerdekaan tanah air dan bangsa Dapatkah nasionalisme kita dihubungkan dengan faham panasiatisme yakni faham yang melintasi batas-batas negeri tumpah darah kita faham yang meliputi hampir separuh dunia nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit ia bukanlah nasionalisme yang timbul daripada kesombongan bangsa belaka ia adalah nasionalisme yang lebar nasionalisme yang timbul daripada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat ia bukanlah jingo nasionalisme atau caovinism dan bukanlah suatu kopi atau tiruan daripada nasionalisme barat nasionalisme kita ialah suatu nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasaannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup nasionalisme kita ialah nasionalisme ketimuran dan sekali-sekali bukanlah nasionalisme kebaratan nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dengan nasionalisme yang demikian maka kita insyaf dengan seinsyaf-insyafnya bahwa negeri kita dan rakyat kita adalah sebagian daripada negeri Asia dan rakyat Asia dan adalah sebagian daripada dunia dan penduduk dunia adanya kita bukan saja menjadi abdi atau hamba daripada negeri tumpah darah kita akan tetapi juga merasa menjadi abdi dan hamba Asia abdi dan hamba semua kaum yang sengsara abdi dan hamba dunia seorang penulis bangsa timur mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung yang jika dua sayap itu dibikin sama kuatnya lantas terbang menempuh udara sampai ke puncaknya kemajuan yang setinggi-tingginya ia bermaksud menuntut supaya semua pintu dibuka harus seluas-luasnya bagi kaum perempuan itu dan ia bermaksud menuntut persamaan hak dan persamaan derajat baginya tapi kaum ibu harus ingat kalimat itu berlaku kepada burung yang terkurung saja burung yang belum dapat terbang tinggi kalimat itu untuk kaum ibu atau perempuan di negeri-negeri jajahan yang belum merdeka harus dijadikan sama kuatnya dengan laki-laki untuk bekerjasama menggerak bantingkan dirinya di dalam sangkar sampai terbuka sehingga burung kebangsaan itu lalu dapat terbang keluar dan ke atas dengan leluasa menuju segala keindahan dan menghisap leluasa hawa kesegarannya udara yang merdeka demokrasi adalah pemerintahan rakyat cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah cara pemerintahan ini menjadi cita-cita semua partai nasionalis di Indonesia tetapi dalam mencita-citakan faham dan cara pemerintahan demokrasi kaum marhen harus berhati-hati demokrasi yang benar adalah demokrasi parlemen atau demokrasi politik yang berjalan bersama-sama dengan demokrasi ekonomi karena demokrasi politik saja belum menyelamatkan rakyat karena kapitalisme meraja lela dan kaum marhennya sengsara nasionalisme kita oleh karenanya haruslah sosio-nasionalisme dan demokrasi kita haruslah sosio-demokrasi sosio-nasionalisme adalah nasionalismenya marhen yang menolak tiap tindak burjuisme yang menjadi sebabnya kepincangan masyarakat itu jadi sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik dan ekonomi suatu nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi keberesan negeri dan keberesan rejeki sedangkan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil saja tetapi kepentingan masyarakat ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi keberesan negeri dan keberesan rejeki sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi kita anti segala kapitalisme kita anti kapitalisme bangsa sendiri tetapi kita untuk mencapai Indonesia Merdeka yakni untuk mengalahkan imperialisme bangsa asing harus mengutamakan perjuangan kebangsaan mengutamakan perjuangan kebangsaan tidak berarti bahwa kita harus melawan kapitalisme bangsa sendiri sebaliknya kita harus mendidik rakyat juga benci dan melawan kepada kapitalisme bangsa sendiri mengutamakan perjuangan kebangsaan yakni membangkitkan rasa kebangsaan di dalam aksi dan perbuatan dan di dalam hati sanubari tiap-tiap rakyat Saudara Manadi pernah menulis sebuah semboyan jangan banyak bicara bekerjalah konklusi Saudara Manadi itu tidak benar semboyan yang benar yang harus kita ikuti adalah banyak bicara banyak bekerja ada baiknya juga kita banyak bicara di dalam arti kita harus banyak membanting kita punya tulang mengucurkan kita punya keringat memeras kita punya tenaga untuk membukakan matanya rakyat jelata tentang stelsel-stelsel yang mencengkeran padanya menggugah-gugahkan keinsyafan politik daripada rakyat jelata itu menyusun-nyusunkan segala tenaganya di dalam organisasi-organisasi yang sempurna tekniknya dan sempurna disiplinnya pendek kata banyak bicara di sini maksudnya menghidup-hidupkan dan membesar-besarkan masa aksi daripada rakyat jelata itu adanya kaum perempuan tidak cukup dengan mengejar persamaan hak dengan laki-laki saja tidak cukup dengan mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki saja riwayat pergerakan dunia membuktikan hal ini kaum laki-laki boleh jadi pegawai pabrik boleh berpolitik boleh menjadi advokat boleh menjadi guru boleh menjadi anggota parlemen kenapa kaum perempuan tidak? wahai kaum perempuan marilah bersatu marilah rukun marilah menuntut dan merebut persamaan hak itu dari tangannya kaum laki-laki yang mau menggagahi dunia sendiri kaum marheni harus segera mencampurkan dirinya dengan kaum marhen meluluhkan dirinya dengan kaum marhen di dalam satu organisasi yang radikal dan benar-benar berjuang satu organisasi politik yang 100% sosial revolusioner marhen bukanlah kaum proletar atau kaum buruh saja tetapi ialah kaum proletar dan kaum tani melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain misalnya kaum dagang kecil kaum ngarit kaum tukang kaleng kaum grobak kaum nelayan dan lain-lain sedangkan kaum proletar atau kaum buruh adalah hasil langsung daripada kapitalisme dan imperialisme mereka kenal akan pabrik, mesin, listrik kenal akan cara produksi kapitalisme kenal akan segala kemodernannya abad ke-20 mereka lebih langsung menggenggam mati hidupnya kapitalisme di dalam mereka punya tangan oleh karena itu adalah rasional jika mereka yang di dalam perjuangan anti kapitalisme dan imperialisme itu berjalan di muka mereka yang jadi pandu mereka yang jadi pelopor di dalam perjuangan kaum proletarlah yang mengambil bagian yang besar sekali negeri Indonesia ketika itu merdeka tetapi penduduk Indonesia rakyat celata Indonesia marhen Indonesia adakah ia juga merdeka? marhen Indonesia tidak pernah merdeka marhen Indonesia dulu celaka dalam zaman feodalismenya kerajaan dan keningratan bangsa sendiri dan kini masih celaka dalam zaman modern kapitalisme dan imperialisme inilah asal-muasalnya kesialan nasib negeri Indonesia inilah pokok sebabnya permulaan negeri Indonesia menjadi negeri yang tidak merdeka imperialisme adalah dilahirkan oleh kapitalisme adalah anaknya kapitalisme imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua imperialisme modern dilahirkan oleh kapitalisme modern wataknya kapitalisme tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme modern imperialisme tua itu niscayalah satu watak dengan ibunya yakni watak tua watak kolot watak kuno imperialisme tua itu tidak kenal akan cara modern dan cara-cara sopan ia menghantam ke kanan dan ke kiri dan menjaga stelsel monopoli dengan kekerasan dan kekejaman ia mengadakan sistem paksa di mana-mana dan ia membinasakan ribuan jiwa manusia menghancurkan kerajaan-kerajaan dengan kekerasan senjata membasmi miliunan tanah cenggah dan pala yang membahayakan keuntungannya dan terang-terangan melahirkan aturan-aturan yang memadamkan perdagangan Indonesia terang-terangan menjalankan politik memecah-mecah hampir tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja terpandang berbahaya bagi keamanan umum Oh Marhen hidupmu sehari-hari morat marit dan kocar kacir beban-bebanmu semakin merat hak-hakmu boleh dikatakan tidak ada sama sekali bawasannya kamu boleh menyanyi Indonesia tanah yang mulia tanah yang kaya disanalah kita berada untuk selama-lamanya partai berfungsi untuk mendidik rakyat celata ke dalam kebewusan dan keradikalan partai menuntut rakyat celata itu di dalam perjalanannya ke arah kemenangan mengolah tenaga rakyat celata itu di dalam perjuangan sehari-hari menjadi pelopor daripada rakyat celata itu di dalam menuju kepada maksud dan cita-cita partailah yang memegang obor dan berjalan di muka partailah yang menyuluhi jalan-jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan yang terang partailah yang memimpin masa itu di dalam perjuangannya merbahkan musuh partailah yang memegang komando daripada barisan masa partailah yang harus memberi kebewusan pada pergerakan masa memberi kesadaran dan memberi keradikalan untuk mencapai Indonesia Merdeka kita harus mengetahui hakikatnya kedudukan antara imperialisme dan kita hakikat kedudukan antara sana dan sini hakikat kedudukan sana sini itulah yang nantinya menentukan asas-asas perjuangan kita asas-asas sepak perjang kita asas-asas strategi kita asas-asas taktik kita bagaimana hakikat kedudukan itu hakikat kedudukan itu boleh digambarkan dengan satu perkataan saja yakni pertentangan pertentangan di dalam segala hal dengan adanya pertentangan ini kemenangan hanyalah bisa kita capai dengan kebiasaan sendiri tenaga sendiri usaha sendiri kepandaian sendiri keringat sendiri dan fiil-fiil keberanian sendiri inilah yang biasanya kita sebut dengan politik percaya pada kekuatan sendiri politik self-help dan non-cooperation jelasnya ialah bahwa kesendirian itu haruslah kepribadian dan bukan kedirian kita jangan berpolitik kedirian bahwa kita harus berpolitik kepribadian kesendirian yang tidak melarang pekerjaan bersama dengan lain-lain bangsa bila mana berfaedah dan perlu imperialismelah yang harus kita inkari kepribadian inilah yang harus mengganti kedirian yang bersemangat kapak saya bukan anggota Ahmadiyah namun kepada Ahmadiyah kepadapun saya wajib berterima kasih saya tidak percaya Mirza Gulam Ahmad adalah nabi dan belum percaya pula bahwa ia seorang mujadid tapi ada buku-buku keluaran Ahmadiyah yang saya dapat banyak faedah daripadanya Muhammad the prophet dari Muhammad Ali dan tafsir Quran buatan Muhammad Ali walaupun ada beberapa fasal yang tidak saya setujui Islam adalah satu agama yang luas yang menujui kepada persatuan manusia agama Islam hanyalah bisa kita pelajari sedalam-dalamnya kalau kita bisa membukakan semua pintu-pintu budi akal kita bagi semua pikiran-pikiran yang berhubungan kepadanya dan yang harus kita saring dengan saringan Quran dan sunnah Nabi jika jika benar-benar kita saring kita punya keagamaan itu dengan saringan dua pusaka ini dan tidak dengan saringan yang lain walaupun dari imam manapun juga maka dapatlah kita satu Islam yang tidak berkotoran bit'ah yang tidak bersifat tahayul yang tidak keramat-keramatan yang tidak kolot dan mesum yang bukan hadramatisme yang selamanya up to date yang rasional yang gampang maha gampang yang cinta kemajuan dan kecerdasan yang luas dan broad-minded yang hidup dan level koresponden antara dalam interview bersama Insinyur Soekarno pada artikel andil tanggal 21 Januari 1939 Apakah benar Tuhan meninggalkan rapat umum Muhammadiyah itu sebagai protes kepada tabir Insinyur Soekarno menjawab benar saya anggap tabir itu sebagai suatu simbol perbudakan perempuan keyakinan saya ialah bahwa Islam tidak mewajibkan tabir itu Islam memang tidak mau memperbudakan perempuan sebaliknya Islam mau mengangkat derajat perempuan tidakkah Islam melarang laki-laki dan perempuan berpandangan satu sama lain Insinyur Soekarno menjawab Islam pada batinnya menyuruh laki-laki dan perempuan berpandangan jika berhadapan satu sama lain secara langsung boleh boleh jadi tabir dianggap umat Islam sebagai suatu alat agar mereka tidak berpandangan tapi itu ganjil marilah saya ambil satu tamsil Allah melarang orang menjuri kenapa tidak semua rumah ditutup rapat saja agar orang-orang tidak menjuri atau Allah melarang orang berdusta mengapa kita tidak menjahit saja mulut kita agar supaya kita tidak bisa berdusta begitulah duduknya dengan pandang memandang lelaki dan perempuan dilarang pandang memandang bila tidak perlu tetapi tidak diperintahkan bertabir masing-masing orang menjaga hati dan matanya sendiri-sendiri lalu mengapakah Tuhan masuk Muhammadiyah insinyur Soekarno menjawab saya masuk di kalangan Muhammadiyah itu bukanlah berarti saya menyetujui semua hal yang ada di dalamnya saya masuk ke Muhammadiyah karena saya ingin mengabdi pada Islam tetapi tidak semua sepak terjangnya saya mufakati jiwa jiwa Indonesia bertentangan dengan jiwa fasismo jiwa 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 adalah jiwa demokrasi jiwa kerakyatan sedang jiwa fasismo adalah jiwa anti demokrasi jiwa anti kerakyatan jiwa Indonesia ialah satu jiwa jiwa yang senang kepada mufakat dan musyawarah sedang jiwa fasismo adalah jiwa yang menyerahkan segala hal kepada gandaknya satu orang saja jiwa perseorangan jiwa kezaliman jiwa ditaktor sistem pemerintahan fasismo itu adalah cocok dengan falsafat hidup fasismo pandangan hidup fasismo ialah bahwa manusia itu memang tidak boleh diberi hak sama rata kemerdekaan diri itu harus tunduk pada kemerdekaan bangsa tunduk pada kepentingan dan kemegahan bangsa falsafat semacam ini nyata bertentangan dengan falsafat hidup demokrasi yang menyatakan hak semua manusia harus sama rata dan bertentangan juga dengan falsafat hidup marsisme yang mementingkan kesejahteraan manusia dibanding kemegahan bangsa kita sering lupa bahwa fikih itu walaupun sudah kita saring semurni-murninya belum mencukupi semua kandak agama belum dapat memenuhi semua syarat-syarat ketuhanan yang sejati yang berhajat kepada tauhid kepada ahlak kepada kebaktian rohani kepada Allah dan kepada lain-lain lagi kita lupa atau kita tidak mau tahu bahwa tiang keagamaan ialah terutama sekali terletak di dalam ketundukan kita punya jiwa kepada Allah fikih tidak boleh berdiri sendiri ia harus disertai dengan tauhid dan etiknya Islam yang menyala fikih hanyalah kendaraan saja kendaraan ini harus dikusiri oleh rohnya etik Islam serta tauhid yang hidup dan ditarik oleh kuda semrani yang di atas tubuhnya ada tertulis ayat Quran jangan jangan janganlah kamu lembek dan janganlah kamu mengeluh sebab kamu akan menang asal kamu mukmin sejati fikih ditarik oleh agama hidup dikendarai agama hidup disemangati agama hidup roh agama hidup yang berapi-api dan menyala-nyala fikih yang demikian itulah umat Islam yang menjadi cakra di separuh dunia ada orang mengatakan Soekarno itu nasionalis tapi Soekarno tidak setuju dengan apa yang biasa disebut nasionalisme yang lain mengatakan Soekarno itu Islam tapi Soekarno mengeluarkan faham-faham yang tidak sesuai dengan fahamnya banyak orang Islam yang lain mengatakan Soekarno itu Marsis tapi Soekarno sembahyang meskipun dia gila pada Marsisme itu jadi apakah Soekarno itu nasionaliskah islamkah Marsiskah jawabannya adalah Soekarno adalah campuran dari semua isma-ismu itu demokrasi pincang itu di dalam parlemen di lapangan politik rakyat adalah raja tetapi di lapangan ekonomi tetaplah rakyat adalah budak di lapangan politik ia namanya Sovereign tetapi di lapangan ekonomi ia sama sekali lemah dan tak berdaya apa-apa karena itu maka timbul kesadaran baru demokrasi politik itu mesti ditambah lagi dengan demokrasi ekonomi demokrasi politik itu yang berarti kesamarataan hak di lapangan politik akan tetap satu demokrasi berjuis manakala tidak dilengkapkan dengan kesamarataan di lapangan ekonomi pula kesimpulan resensi kali ini adalah buku di bawah bendera revolusi adalah buku nasional yang mengingatkan kita tentang cita-cita luhur insinyur Soekarno dalam membangun Indonesia menuju kemerdekaan yang seutuhnya kemerdekaan merata yang bisa dinikmati tidak hanya kalangan atas namun juga rakyat kecil ada banyak gagasan insinyur Soekarno dalam buku ini yang masih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang melalui buku ini wawasan kita akan lebih terbuka lebar dan kita lebih bisa menghargai sejarah dan perjuangan berat tokoh-tokoh pendiri bangsa ini jadi buku di bawah bendera revolusi karya insinyur Soekarno wajib ada di deretan koleksi buku-buku nasional kalian sekian resensi dari saya see you on the next episode selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati